Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jadi ini bertahap dan Alhamdulillah sudah kita siapkan termasuk nanti sistem distribusinya Dan secara aturan, ketentuan memang ini tidak gampang Jadi ngelolanya harus betul-betul prudent, harus hati-hati betul Bahkan istilahnya harus ada rantai dingin Cold chainnya itu mesti jalan dari sini storage-nya dingin Terus kemudian dari distribusi nanti sampai ke kabupaten kota Di puskesmasnya mungkin tempatnya agak lebih kecil Sampai ke orangnya nanti perlu tremos kecil Yang itu tidak boleh putus agar vaksinnya tidak rusak Kita coba siapkan dan kelola dengan hati-hati Kita nanti tinggal tunggu jadwal-jadwal berikutnya Untuk gelipadan ini akan jalan terus-menerus Ini vaksin apa Pak? Ini yang Sinovac ya? Sinovac ya? Rencana pelaksanaan vaksin apa Pak? Sudah ada cetwanya? 14 Januari 14 Januari 14 Januari 14 Januari kita udah siapkan Oh ya kalau ini saya udah siapkan ya Jadi yang tahap pertama kita untuk tenaga kesehatan dan penunjang di seluruh vaksin Ini tahap pertama nanti untuk tahap kedua ini untuk pelayan publik Ini ada TNI, Polri, Satpol PP, petugas bandara, pelabuhan, gereta api, guru, tokoh agama, tokoh masyarakat Ini yang tahap kedua nanti tahap ketiga untuk masyarakat rentan ya Terus kemudian yang terakhir nanti untuk masyarakat dan pelaku ekonomi Jadi kalau kita sudah menghitung totalnya kurang lebih tenaga kesehatan kita sudah kita hitung 177.784 Nanti yang pelayan publik itu untuk yang tahap kedua itu ada 1.160.104 Lalu yang masyarakat rentan ini cukup banyak ada 11.404.824 Lalu masyarakat umum ini diperkirakan 6.043.505 Dan masyarakat yang rentan lainnya ini kira-kira 4.544.699 Ini favoritas yang sudah disiapkan sama kawan-kawan di KES Sampai dengan senario nanti disampaikan kepada masyarakat Untuk daerahnya semuanya? Semua-semua ini kan daerahnya persebari Jadi umpama nanti tenaga kesehatan itu sudah persebar Tempatnya nanti tinggal kita hitung Jadi sudah ada tabelnya dari 35 kabupaten kota Saya kira terbanyak di Kota Semarang Terus yang kedua ada di Solo Yang ketiga di Banyimas Ini rata-rata yang jumlahnya di atas pulung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!